Welcome to Adat Bali Channel Mengupas tentang budaya adat Bali Kali ini Adat Bali Channel menyajikan Banten penyucian diri Yaitu Bill Kalle Banten dalam upacaraatnya beragama Hindu Adalah sebagai upaya para orang suci Hindu Untuk mentradisikan ajaran Weda Dengan memvisualisasikan tatwa atau intisari ajaran agama Hindu Agar nilai-nilai tatwa Hindu itu Lebih mudah diserap oleh umat Hindu semua lapisan Penganut Hindu bebas berkreasi dalam mengimplementasikan ajaran Hindu tersebut Namun yang diimplementasikan tetap ajaran Hindu Yang ada dalam sastra Hindu Karena mantra Weda Atau sabda Tuhan itu wajib ditradisikan Banten umumnya dibuat dari beberapa jenis sarana Yang umumnya diambil dari beberapa jenis flora dan fauna Atau yang disebut sarwaprani Dalam upacara ini Kita lakukan pembersihan Yakni pembersihan secara sekalau atau lahir ya Dan pembersihan secara niskalau atau pikiran Dalam pembersihan secara lahir ya Banten biokalau itu terdiri dari beberapa unsur yang hampir semuanya melambahkan suatu proses kensucian secara lahir ya Banten biokalau ini dibuat dengan alas menggunakan ayakan Dalam bahasa Bali namanya Sidi Penggunaan Sidi atau ayakan ini sangat jelas fungsinya dalam kehidupan seri hari Ayakan ini alat untuk menyaring tepung beras untuk mendapatkan tepung yang halus Hal ini melambahkan tujuan Banten biokalau ini adalah Untuk menyaring wujud yang kasar menjadi yang lebih halus Upacara biokalau Untuk meningkatkan sifat-sifat buta kalau dari yang kasar menjadi yang lebih halus Untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka beriatnya Untuk mensucikan alam pikiran Umat Hindu di Bali menggunakan Banten atau sesaji yang namanya Prayasjita Dimana tujuannya untuk membersihkan pikiran-pikiran yang kotor Silahkan like, subscribe, bunyikan lonceng Terima kasih